Intro Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan tak ada ketakutan terhadap Islam atau Islamofobia di Indonesia Sebaliknya, kata Mahfud setelah 75 tahun Indonesia Merdeka Ajaran Islam justru terus mengalami kemajuan pesat Bahkan saat ini banyak umat Islam memiliki posisi penting di pemerintahan Di awal kemerdekaan, menurut Mahfud banyak umat Islam yang disudutkan hingga tak diberi banyak peran di pemerintahan Namun hal ini justru berbeda saat ini Tak hanya itu, Mahfud juga menyinggung soal larangan beribadah Ia mengatakan, di Indonesia tak ada sama sekali larangan kegiatan keagamaan bagi umat Islam Bahkan di kabinet, kantor kementerian, BUMN, kantor pemerintahan Banyak musola dan acara kajian keagamaan yang tumbuh subur dan gampang ditemui Dalam kesempatan itu, Mahfud juga mengatakan di Indonesia Ajaran Islam yang cocok diterapkan saat ini adalah ajaran Islam wasatiyah Ajaran ini merupakan gegasan dalam agama Islam yang tidak condong ke kanan ataupun ke kiri Bahkan, ia mengatakan Sejak kemerdekaan Indonesia, dirumuskan banyak tokoh Islam yang terlibat mengambil pemikiran jalan tengah Salah satunya, yakni dengan tidak memaksakan kehendak untuk mendirikan negara Islam di Indonesia Dan menerima hajatan agama lain sebagai agama-agama yang diterima negara Terima kasih telah menonton!